Pada tahun 2009, ada pasangan suami istri bersama dua anaknya memutuskan untuk pindah dari kehidupan kota menuju ke kehidupan di pedesaan. Pasangan suami istri ini bernama Rob Graves dan Vicky Graves. Mereka berdua menghubungi itu, agen real estate, dan berkonsultasi mengenai rumah mereka selanjutnya. Agen real estate pun memberikan rekomendasi rumah yang sesuai dengan budget dan keinginannya Rob dan Vicky. Rumahnya tersebut adalah Fox Hollow Farm. Robert dan Vicky lalu bertemu dengan agen real estate di Fox Hollow Farm dan mereka semua takjub dengan rumah dan kondisi sekitar. Rumahnya ini memiliki luas sekitar 10 hektare dan juga beberapa kabin atau rumah kayu kecil di sekitaran rumah utama. Harga yang ditawarkan juga jauh di bawah harga pasaran. Saat itu harga pasaran untuk rumah megah dan tanah yang luas yang sekiranya seperti ini itu adalah 2,8 juta dolar Amerika Serikat. Walaupun begitu, Fox Hollow Farm itu hanya dijual dengan harga 987 ribu dolar Amerika Serikat. Disini Rob dan Vicky merasa curiga. Kok bisa ya rumah semegah dan tanah seluas ini dijual harganya jauh di bawah harga pasar. Pas itu juga Rob sadar dan bertanya ke agen real estate. Apakah ini rumah bekas rumahnya Baumeister? Baumeister, si agen real estate itu bilang, yes dan itulah kenapa rumahnya ini begitu bagus dan murah. Bagi yang belum tahu, Baumeister ini adalah seorang psikopat. Jadi pada tahun 1990-an ada seorang pria yang bernama Herbert Richard Baumeister. Baumeister secara singkatnya adalah seorang psikopat yang membunuh 12 orang lebih di rumahnya. Baumeister biasanya memancing pria gay untuk main ke rumahnya dan di rumahnya Baumeister ini membunuh pria gay tersebut. Gue gak bisa menjelaskan lebih lengkap cerita mengenai Baumeister karena fokus dari video ini adalah rumahnya Baumeister. Dan Youtube itu biasanya gak senang tuh kalau gue ngebahas kasus yang terlalu mengerikan. Maka dari itu kalau lo sekiranya ingin mendengarkan cerita mengenai kasus-kasus mengerikan dan misterius seperti Baumeister, ada baiknya lo kunjungin akun StarFM gue, EwingHD. Cara dengerinnya gampang banget kok. Lo tinggal download aplikasi StarFM, linknya ada di deskripsi, terus search aja EwingHD. Disitu gue udah buat sekitar 20 konten yang gue buat eksklusif khusus untuk StarFM dan masih banyak lagi nih konten yang bakalan muncul. Lebih mantapnya adalah semuanya itu gratis untuk didengarkan. Sekali lagi ya, download StarFM, linknya ada di deskripsi. Setelah itu search aja EwingHD. Gue yakin lo bakalan merinding takut dan tidak menyesal. Nah, balik lagi nih ke ceritanya pasangan suami istri, Rob, Vicky, dan juga agen real estate. Agen real estate ini bercerita dengan jujur bahwa rumahnya Baumeister ini, walaupun bagus, walaupun luas tanahnya, tapi susah dijual. Makanya dijual dengan harga murah. Tapi mereka gak perlu khawatir karena semua furnitur yang sekiranya masih ada hubungan dengan Baumeister, ini sudah dijual. Rob dan Vicky ini kayak berpikir dulu ya. Hmm, ini ada rumah yang bagus, tanahnya juga luas, harganya murah, tapi punya sejarah yang kelam nih. Enaknya gimana ya? Ya udah deh, Rob dan Vicky memutuskan untuk membeli rumah Fox Hollow Farm ini dan mengabaikan sejarah kelam yang pernah terjadi di situ. Rob dan Vicky tanda tangan tuh surat-surat administrasi dan mulai pindahan ke Fox Hollow Farm. Beberapa minggu setelah Rob, Vicky dan kedua anaknya pindah ke Fox Hollow Farm, mereka berempat semuanya hidup dengan bahagia. Rob dan Vicky bisa beristirahat dengan tenang karena kehidupan pedesaan ini yang mereka impikan. Kedua anaknya juga bisa bermain di kolam renang indoor atau jalan-jalan di pekarangan rumah yang sangat luas. Semua kehidupan itu berjalan dengan normal. Nah, Rob waktu itu kan bekerja di sebuah dealer mobil yang ada di pinggiran kota Indianapolis. Ada nih satu rekan kerjanya Rob yang bernama Joe yang setiap kali datang kerja itu selalu terlambat. Joe selalu datang dengan kondisi kusut, lelah sekaligus juga gak elah hati kepada rekan kerja lainnya. Rob juga mengetahui bahwa Joe selama seminggu terakhir ini setiap harinya itu selalu datang telat. Rob pada akhirnya bertanya ke Joe, kayak, Joe, lo kenapa telat terus sih? Ada masalah kah di jalan atau ada masalah kah di rumah? Joe lalu bercerita bahwa mobilnya ini selalu mogok karena jarak rumah Joe dari dealership itu, tempat kerjanya ya, itu sekitar 2 jam perjalanan. Kalau mesti naik transportasi umum, itu bakalan lebih capek. Joe juga bercerita lagi mencari kos-kosan di sekitaran dealership, tapi gak nemu-nemu nih. Nah, Rob disini punya ide yang bagus nih. Dia pun mengajak Joe untuk tinggal bareng dengan keluarganya Rob. Kebetulan kan di Fox Hollow Farm ini, luas dan ada banyak kabin-kabin kosong tuh yang gak keisi. Joe bisa tuh tinggal di salah satu kabin, masalah uang sewa, gampang lah, cincai. Lagi pula ya, jarak antara Fox Hollow Farm dengan dealership-nya ini sekitar 30 menit. Jadinya Joe gak bakalan telat lagi tuh. Jarak antara rumahnya Rob dengan kabin kosongnya ini sekitaran 50 sampai 70 meter. Jadi privasi mereka masing-masing itu saling terjaga, tidak saling mengganggu. Yaudah deh, setelah berdiskusi banyak, Joe akhirnya setuju untuk pindah ke kabinnya Rob yang ada di Fox Hollow Farm. Beberapa hari kemudian, Joe pindahan tuh ke kabin tersebut. Rob dan Vicky senang tuh dengan kehadiran Joe dan mereka semua membantu proses pindahannya Joe. Mereka semua membersihkan kabin dan menata semua barang. Begitu udah selesai pindahan, rapi-rapi ya, Rob dan Vicky pamit ke Joe untuk pulang ke rumahnya. Joe pada akhirnya tinggal berdua nih dengan anjingnya. Secara singkat ya, yang tinggal di Fox Hollow Farm itu ada Pasuti Rob dan Vicky, terus juga dua anaknya. Lalu di kabin ada Joe dan juga anjingnya. Kehidupan mereka itu semua ya berjalan dengan normal. Sampai keanehan pun terjadi. Pada satu malam, Vicky istrinya Rob ini lagi memvakum cleaner debu, kotoran dan juga kerikil yang ada di sekitaran pinggiran kolam renang. Dan dia melakukannya itu sendirian. Kebetulan, kolam renang ini adalah tempat favorit bermain anak-anaknya. Pas lagi vakum gitu ya, tiba-tiba colokan dari vakum cleaner ini itu tercopot. Vicky disini berpikiran, oh mungkin gue ngevakumnya terlalu jauh dari colokan. Jadinya gak sengaja tuh colokannya cabut dari stackernya. Yaudah deh, Vicky masukin lagi tuh ya, colokannya itu, colokan vakumnya itu ya, ke dalam stacker yang ada di tembok. Vicky pun lanjut lagi memvakum dan agak berhati-hati supaya colokannya ini tidak tercopot. Pas mau nyalain vakum cleanernya, tiba-tiba vakum cleanernya ini gak nyala. Dia coba tuh cek colokannya, ternyata colokannya ini udah tercopot lagi dari stackernya. Disini Vicky mulai aneh, ini gue belum nyalain vakumnya, belum juga narik vakumnya, tapi kok colokannya copot. Vicky pasang lagi tuh colokannya dan dia kencengin lagi tuh colokan ke stackernya, bener-bener mateng, bener-bener kuat banget nih, supaya gak kecopot. Dia pun jalan mundur dengan mata masih kecolokannya dan dia itu perhatiin baik-baik itu colokan. Pas mata Vicky lagi fokus kecolokan, tiba-tiba di ekor matanya, dia kayak melihat sesosok pria berambut panjang di sebelah Vicky lagi melihat juga ke arah colokan. Disini Vicky kaget dong dan langsung menoleh ke arah sampingnya. Dan ternyata disitu gak ada siapa-siapa. Gak lama lagi-lagi Vicky kaget karena colokannya ini ya, colokan valku mulai adernya tiba-tiba tercopot dari stackernya. Vicky disini bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia pun langsung berjalan cepat keluar dari ruangan kolam renang dan bertemu dengan Rob, suaminya. Disini Vicky melihat Rob itu lagi duduk di ruang tamu sambil baca koran. Vicky lalu menghampiri Rob dan ingin bercerita kayak, Hei tadi tuh ada hal aneh loh di ruangan kolam renang. Rob lalu menoleh ke Vicky dan bertanya, Kejadian aneh apa? Pas Vicky mau bercerita tentang kejadian aneh yang ada di kolam renang, Dia notice bahwa dia melihat melalui jendela ruang tamu di belakangnya Rob itu ya, Itu ada orang berdiri di depan halaman rumah mereka. Vicky disini kayak nunjuk gitu, kayak wait tunggu deh. Itu siapa tuh orang yang ada di depan rumah kita? Rob disini balik badan dan mereka berdua melalui jendela yang ada di ruang tamu ya, Mereka tuh melihat emang bener tuh ada orang berbaju merah, Cowok gitu lagi berdiri di halaman rumahnya. Rob disini menjawab, Mungkin itu orang iseng kali ya, You know, kita tinggal di rumah mantan seorang psikopat, Rumahnya ini juga udah lama kosong, Mungkin ya itu orang, Itu adalah orang iseng yang sekedar pengen melihat, Atau orang yang kepo, Atau mungkin itulah orang yang ingin bertamu. Rob pun bangun dari kursinya dan mereka berdua itu berjalan ke pintu depan, Ingin menyambut orang yang berdiri, Pria berbaju merah yang lagi berdiri di depan rumahnya. Pas pintunya dibuka, Mereka berdua itu melihat, Tidak ada siapa-siapa di depan rumahnya. Di tempat yang berbeda, Joe teman kerjanya Rob yang tinggal di kabin bareng dengan anjingnya, Pas jam 10 malam lagi nyuci piring. Joe dengan santainya gitu ya nyuci piring dan anjingnya ini kayak tiduran gitu di kakinya Joe. Pas lagi nyuci piring, Tiba-tiba Joe mendengar ada suara ketokan dari pintu depan kabinnya. Di sini Joe berpikir, Mungkin itu Rob atau Vicky, Secara siapa lagi nih malam-malam yang berkunjung ke kabinnya ini? Joe pun menjawab dengan suara yang agak keras, Kayak, Bentar, Cuci tangan dulu. Setelah Joe bilang begitu, Ketokannya ini bukannya makin pelan, Tapi malah makin keras. Anjingnya yang tadinya tiduran di lantai di kakinya, Ini langsung kebangun dan mulai menggonggong ke arah pintu. Sementara itu Joe masih nih ngebilas tangannya dari sisa sabun. Terus dia kayak berteriak, Sebentar, Lagi bilas nih. Nah, Ketokan di pintunya ini semakin lama, Semakin keras, Sampai-sampai ini mah bukan ngetok, Tapi ngegedor-gedor pintu. Joe sambil ngelap tangannya gitu ya, Itu langsung berjalan cepat ke pintu depan. Masih ada tuh suara gedor-gedornya. Disini Joe berpikiran, Kalau yang ngetok itu adalah Rob. Dan Rob ini kayaknya punya urusan yang darurat banget, Sampai-sampai dia malem-malem, Depan pintu, Gedor-gedor pintu. Joe pun membuka pintu depan kabin, Dan bilang, Ada apa Rob? Disini, Joe melihat, Tidak ada siapa-siapa di depan pintunya. Joe disini bingung, Tadi Rob gedor-gedor pintu, Tapi pas dibuka, Robnya gak ada. Gak ada siapa-siapa depan pintu. Joe lalu keluar gitu ya, Dari kabin, Dan menoleh ke kiri, Terus ke kanan, Sambil memanggil kayak, Rob, Where are you? Joe disini bingung, Siapa yang ngedor-gedor pintu, Di depan kabinnya, Malem-malem. Pas dia mau balik badan, Masuk lagi ke dalam kabinnya, Disini, Dia melihat ada sosok bayangan hitam gitu, Yang bersandar, Di, Lorong kabin. Joe disini bengong, Bingung, Ngeri, Pokoknya seluruh perasaannya, Campur aduk. Anjingnya Joe disini, Juga kayak bersuara ketakutan gitu, Melihat bayangan hitam, Yang ada di lorong kabin. Gak lama bayangannya ini, Itu menghilang di depan matanya Joe. Joe pada malam itu nyalain semua lampu yang ada di kabinnya, Dan berusaha tidur di sofa di ruang tamu, Karena dia tahu, Ada yang salah nih dengan kamar tidurnya. Karena Joe tidur di sofa di ruang tamu barang anjingnya, Joe merasa tidak nyaman, Dan akhirnya kebangun pada saat jam setengah 6 pagi, Jam 6 pagi. Pagi itu, Joe langsung menuju kediamannya Rob dan Vicky, Cuman karena dirasa masih terlalu pagi, Ya, yaudah lah, Joe akhirnya ngajak anjingnya buat jalan-jalan dulu. Pas itu, Joe ngajak jalan anjingnya di sekitaran pekarangan Fox Hollow Farm. Awalnya, Pas dia jalan-jalan, Anjingnya ini itu nurut aja tuh, Jalan bareng dengan Joe. Gak lama, Anjingnya ini kayak tiba-tiba berlari kencang, Menuju ke arah hutan, Yang ada di Fox Hollow Farm. Joe ngejar dong anjingnya, Dan mereka berdua masuk tuh ke dalam hutan. Pas itu, Tiba-tiba anjingnya Joe ini terdiam, Dan mulai menggali tanah dan dedaunan, Sambil juga menggonggung. Joe disini bingung, Kok tiba-tiba anjingnya gali tanah? Apakah anjingnya ini lagi, Ngasih tau bahwa ada sesuatu di, Di sini gitu? Yaudah deh, Joe bantuin tuh anjingnya buat gali tanah. Beberapa saat kemudian, Mereka berdua itu menemukan sesuatu. Mereka berdua itu menemukan sebuah, Sebatang tulang, Yang ukurannya itu cukup panjang dan besar. Joe disini memiliki semacam, Dugaan atau firasat gitu, Bahwa tulang yang dia temukan ini adalah, Tulang manusia. Joe langsung pergi lagi nih, Menuju rumahnya Rob dan Vicky. Joe menggedor-gedor pintu rumah, Rob dan Vicky, Dan menceritakan tentang temuannya. Singkat cerita ya, Mereka semua melaporkan polisi, Bahwa mereka baru saja tuh, Menemukan, Satu potongan tulang manusia. Polisi pun datang, Dan langsung menginvestigasi penemuan tulang ini. Rob disini, Mempunyai kesempatan nih untuk bertanya, Dan pada akhirnya dia bertanya kepada seorang detektif, Kayak, Sebenarnya apa sih yang terjadi di rumah ini? Sebenarnya apa yang terjadi di Fox Hollow Farm, Ketika ditempatin oleh, Bau Mester seorang psikopat. Si detektif lalu bercerita bahwa, Bau Mester ini sering mengundang dan membunuh pria gay yang datang ke rumahnya. Biasanya si korban itu diajak bareng, Berenang di kolam renang indornya, Dan disana, Bau Mester itu bakal mencekik atau menenggelamkan korban sampai meninggal. Setelah itu, Jenazah dari korbannya Bau Mester ini dikubur di sekitaran pekarangan rumah. Ketika polisi mendapati bukti kejahatan dari Bau Mester, Dia melakukan bunuh diri. Pada saat kemarin itu ya, Polisi sempat tuh menggeledah pekarangan rumahnya Bau Mester, Dan mereka menemukan sekitaran 5 ribu fragment dari tulang manusia, Yang kalau dijumlahin semuanya itu sekitaran ada 12 mayat. 8 diantaranya itu berhasil diidentifikasi. Polisi menduga bahwa korbannya Bau Mester tidaklah 12, Melainkan lebih. Bahkan bisa mencapai angka 24 atau 36 orang. Mungkin tulang yang ditemuin sama Joe ini adalah salah satu tulang dari korbannya Bau Mester. Rob, Vicky, dan Joe disini akhirnya paham. Pantesan banyak penampakan di Fox Hollow Farm. Ternyata banyak juga korban yang dikubur disini. Nah, mereka bertiga berkesimpulan pada saat itu ya, Yang berkentayangan di Fox Hollow Farm ini adalah korban dari Bau Mester. Mereka kayak berpikiran bahwa penampakan korban ini memunculkan diri mereka karena mereka ingin jenazahnya ditemukan. Buktinya gak lama setelah munculnya penampakan, Muncul juga tuh tulang belulang dari korbannya. Seharusnya kan polisi menemukan tulang paha ini itu bertahun-tahun yang lalu. Soalnya polisi itu kan sempat menggeledah dan menggali pekarangan. Tapi tulangnya ini malah ditemukan sekarang pas Rob, Vicky, dan Joe tinggal disini. Lebih persisnya malah setelah mereka melihat penampakan. So, by the end of the day, Karena mereka sudah tahu nih ya keseluruhan kasusnya itu seperti apa, Rob dan Joe ini mulai terobsesi dengan kasusnya Bau Mester. Meanwhile, Vicky ini kayak masa bodoh. Kayak silahkan bapak-bapak mencari tahu tentang kasusnya Bau Mester. Sedangkan gue, gue mau hidup tenang. Gue mau terima jadi aja. Yaudah deh, Rob dan Joe mulai tuh meneliti kasus Bau Mester dari internet. Sikat cerita ya, setelah mereka berdua meneliti kasus Bau Mester di internet, Mereka berdua berniat untuk menolong penampakan ini. Siapa tahu kalau mereka berdua berkomunikasi dengan penampakan ini, Seluruh jenazah korban dari Bau Mester bakal ditemukan dan penampakannya ini bisa ya hidup dengan tenang. Pada malam harinya, mereka berdua itu melakukan sesi pemanggilan di kolam renang. Karena kolam renangnya ini dikabarkan kan tempat yang paling sering terjadi pembunuhan. Yaudah deh, Rob dan Joe terus juga anjingnya Joe itu keliling kolam renang lalu berusaha tuh ngobrol dengan penampakan yang ada di sana. Rob dan Joe itu merekam juga sesi pemanggilan ini dengan semacam alat yaitu voice recorder. Joe ini kayak bertanya gitu ya. Dia ngomong, Apakah ada orang di sini? Joe dan Rob ini kayak diem sebentar menunggu jawaban dan melihat sekitaran. Biasa aja tuh ya, gak ada pertanda atau hal aneh yang terjadi. Mereka jalan lagi sebentar. Gak lama Rob bertanya lagi, Apakah ada hantu di sini? Pas itu, tiba-tiba anjingnya Joe itu kayak terbangun, ya kupingnya berdiri gitu dan langsung berlari menuju dapur. Rob dan Joe itu akhirnya mengikuti anjingnya Joe dan lari juga tuh menuju dapur. Pas di dapur, anjingnya Joe ini yang awalnya menggonggong ini kayak bertingkah laku ketakutan. Di sini, di dapur ini, Joe lagi-lagi bertanya, Siapa yang lari-larian ke dapur? Joe dan Rob diem nih menunggu jawaban, fokus kepada kupingnya masing-masing. Hasilnya adalah, gak ada. Gak ada sama sekali suara apapun atau hal aneh yang terjadi. Mereka berdua kayak, ya pada momen itu ya, kayak agak sedikit kecewa, karena gak ada penampakan apa-apa nih pas lagi mereka cari. Yaudah deh, mereka balik lagi ke komputernya, terus memeriksa audio rekamannya. Pas mereka dengerin detik per detik audio rekamannya, pas di momen Joe bertanya, siapa yang lari-larian di dapur, ternyata audio rekodernya itu menangkap suara kecil. Nah, audionya ini udah gue edit ya volumenya, supaya lo bisa dengerin dengan jelas. Maka dari itu, gue mau lo perhatiin baik-baik. Rob dan Joe yang mendengar audio ini merinding dong, ternyata ada nih yang berkomunikasi dengan mereka. Mungkin karena suaranya terlalu kecil ya, mereka tidak bisa mendengar suara ini di kupingnya, tapi di audio rekodernya itu ketangkep suaranya. Nah, mereka pun langsung search di komputer mengenai siapa korban dari Baumeister yang sudah menikah. Ini nih yang bikin mereka merinding parah. Hasil pencarian mereka adalah seluruh dari korbannya Baumeister, ini adalah pria gay yang masih single. Satu-satunya orang yang sudah menikah yang pernah tinggal di Fox Hollow Farm adalah Baumeister. Ternyata yang menghantui Fox Hollow Farm adalah Baumeisternya sendiri. So, itu tadi adalah cerita mengenai rumah berhantu bekas seorang psikopat. Berinding kan? Beuh. Gue aja yang nulis cerita ini itu merinding parah. Kalau sekiranya lo menemukan emoji rahasia di dalam video ini, langsung aja tulis di kolom komentar detiknya keberapa dan juga emoji-nya apa. Nanti orang pertama yang berhasil menemukannya bakalan gue pin di kolom komentar. Terus, kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horror, langsung aja klik di video sebelah kanan bawah ini ya, di mana gue mau membahas penyanyi yang berubah menjadi penyihir. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.